musik 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 oke, halo guys kali ini kita berada di malusan pokok 8 kita akan coba lihat nanti salah satu program hari MLG DPK mungkin bisa dilihat di sini tempat saya berdiri ini hasil busway jadi dia terhitung lagi dengan busway mungkin bisa dilihat berdua sedang panas sebagian besar sudah tapi banyak juga dari pasien saya bisa masih ready jadi buat rekan-rekan bisa juga yang tertarik nanti setelah melihat video ini bisa langsung ke lokasi itu jadi cukup akses ke bumuda karena dia tersedia busway dan juga ada jadi buat rekan-rekan yang bekerja mungkin di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan daerah dan daerah untuk yang disana ada juga yang BP Nolubia dan ada juga yang komersil tapi yang komersil seperti ini masih proses pembangunan ya oke guys, kita langsung kita bisa lihat dan sebagian dan beli ini ada tempat yang bisa kita lihat tempat yang bisa ditemukan Oke untuk lebih jelas kita akan coba masuk ke dalam ya Let's go Kita coba lihat dari parkiran Nanti kita menuju ke dalam Oke ini lokasi parkirannya, kita bisa lihat Parkiran untuk mobil, ya cukup Cukup lah ya, sebenarnya untuk mobil tergolong sedikit ya kenalnya Cuma mungkin karena ini rumah atau apartemen untuk jalannya kecil ya Jadi basement untuk mobil tidak terlalu banyak sepertinya Di arah tanah sepertinya untuk parkir motor Cukup ya, cukup banyak juga yang Tidak terpakai parkir motornya Oke ini bisa dilihat, ini di basement ya basement DT-Rupiah, kita dilihat seperti apa lokasi parkirannya Nanti dari basement kita coba langsung ke lobby Untuk melihat suasana lobby seperti apa Oke kita sudah sampai lobby, suasananya seperti ini Cukup bersih ya, lobbynya saya pikir cukup bersih ya Ini di biara lobby, tapi lobby utamanya di depan sini Setelah kiri kita coba lihat Diatan sih ada background juga ya untuk anak-anak Oke ini dia suasana lobby depannya Bisa dilihat bersih ya Bisa dilihat bersih Bisa dilihat bersih ini dia setelah Bisa dilihat Después selamat menikmati 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 jadinya apa ini cukup bagus saya pikir kebanyakanannya tidak oke gitu karena teman-teman bisa lihat kebanyakan-kebanyakan kebanyakan sistem yang lain itu berapa tempat itu kurang bagus tapi ini saya akui bagus kemudian teman-teman juga kalau misalnya mau ikut atau mau apa namanya Anda bisa downloadnya di playstore melalui aplikasi sama wadidin rupiah oke kalau dibuka akan seperti ini disini ada beberapa step yang harus dilalui ini sebagai contoh aja ya misalnya mulai dari secara awal verifikasi kemudian verifikasi dukcapil melalui dukcapil penproplikai sampai dengan undang survey lihat seunit isi KPA-nya proses bank kemudian Anda pilih unit dan juga sampai akan kredit jadi disini bisa Anda cek kredit-kredit juga nanti setelah Anda isi semua lengkap aplikasinya melalui Android atau handphone Anda oke kemudian untuk jangka waktunya sebetulnya kalau lengkap itu dua minggu sudah bisa ya sudah selesai sampai akar ya cuma yang perlu diperhatikan itu ya bi-checking juga harus bersih dalam waktunya harus clear ya kalau tidak tidak akan bisa juga distribusi sama bank kemudian juga strip braji strip braji ini juga tunjuk yang berpenghasilan katakanlah harian itu atau non-per-mon pekerjaannya agak susah juga ya untuk di WNPM ya kemudian MBP tentunya dibutuhkan juga sama nanti kalau Anda harus urus luar keterangan belum memiliki rumah dari perubahan sesuai KTP Anda jadi yang selanjutnya baru bisa dihidupkan semuanya dikalkap prosesnya cepat dan tidak akan lama Anda akan menjadi penghuni atau pemilik rumah dari JT Nolupia di Bantaran Samara oke guys itu dari saya like subscribe aktifkan tombol loncengnya ya guys terima kasih